Ya pemirsa proses pencairan dana desa tahap kedua tahun 2021 di Kabupaten Merangin ternyata belum terrealisasi 100%. Pasalnya dari 205 desa masih terdapat 3 desa yang belum mengajukan berkas pencairan dana desa. Hingga akhir November 2021 masih ada 3 desa di Kabupaten Merangin yang belum mengajukan berkas pencairan dana desa tahap kedua. 3 desa yang belum tersebut diantaranya Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Renah Pembarap, Desa Koto Renah, Kecamatan Jangka Timur, dan Desa Sungai Nilau, Kecamatan Sungai Manau. Padahal untuk pengajuan pencairan dana desa tahap kedua sudah bisa dilakukan sejak bulan Mei lalu. Namun hingga kini desa tersebut belum juga menyampaikan syarat pencairan dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andri Fransusman mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan kepada desa tersebut agar segera melakukan pengajuan pencairan dana desa agar tidak menghambat pembangunan dan progres program pembangunan di desa masing-masing. Sementara jika tidak kunjung diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan, maka dana desa untuk tiga desa tersebut terancam tidak dapat dicairkan dan dikembalikan ke pusat. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.